Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di channel tukang plafon pada kesempatan kali ini saya akan mereview rumah minimalis terbaru tahun 2021 Oke langsung saja kita simak videonya Oke teman-teman rumah ini memiliki luas sekitar 300 meter pesaki karena panjangnya sepanjang dari rumah ini yaitu sekitar 15 meter dan lebarnya adalah 20 meter untuk lebar kanan dan kiri sebenarnya rumah ini adalah dua rumah yang dijadikan menjadi satu kita bisa lihat pada depan rumah atau di pelataran rumah terdapat kanofi yang sangat panjang itu membuat rumah ini menjadi tampak seperti luasnya kita akan mencoba masuk ke samping rumah dan di samping rumah ini ada pakar membatas antara rumah ini dengan rumah tetangga sebenarnya rumah ini berada di kampung ya teman-teman tetapi rumah ini sudah cukup mewah untuk ukuran di desa karena rumah ini luasnya cukup besar di samping rumah kita langsung menuju ke depan rumah Oke saya akan mencoba masuk ke dalam rumah ini kita akan melihat apa saja yang ada di dalam rumah ini Bagaimana desain plafonnya Bagaimana desain ruangnya kita coba masuk ke dalam ini adalah tampilan model plafon ruang tamu pada rumah ini sebenarnya untuk ruang tamu ini tidak terbilang cukup luas ya karena ukuran atau luas dari ruang tamu ini sekitar dua setengah meter kali tiga meter tetapi untuk desain dari plafonnya cukup minimalis ya teman-teman bisa kalau kalian lihat ada lampu pernah termik atau mainan lampu plafon yang membuat plafon ini lebih indah dan lebih menarik kita akan mencoba masuk ke dalam lagi ini adalah tampilan ruang keluarga untuk rumah tersebut ruang keluarga ini memiliki ukuran sekitar 6 meter kali 8 meter dan disebelahnya ada mushola dan juga bersebelahan dengan kamar yang kedua untuk yang kamar yang kedua ini kita akan mencoba masuk kamar ini luasnya yaitu sekitar 2 meter setengah di 2 meter setengah persegi ya tidak cukup luas tetapi rumah ini cukup tinggi ya karena tingginya mencapai 4 meter 25 cm atau 4,25 meter di sana ada kamar lagi kamar ketiga kita akan mencoba menyalakan lampu pada plafon ini ini adalah tampilan lampu download 4 lampu download di pojok dan juga lampu LED strip yang berwarna biru dan yang sebelahnya ini menggunakan lampu LED strip berwarna kuning ya oke kita akan masuk ke kamar yang ketiga kamar ini mempunyai luas 3 meter setengah kali 3 meter ini adalah kamar utama sebenarnya rumah ini belum jadi karena masih tahap pembangunan dan semuanya belum jadi untuk kamar ini ada kamar mandinya atau saya lihat ya di dalam kamar tersebut oke bro kita lanjutkan kita akan menelusuri tiap ruangan yang ada di rumah ini kita sekarang akan menuju ke mana ini ke dapur ya bro di sini ada ruang keluarga kita akan menuju ke dapur ada apa saja yang di dapur ini kita bisa melihat nah ini adalah dapurnya dapur yang juga masih dalam tahap perbaikan dan ini belum jadi ya bro dapurnya ini mempunyai luas 3 meter panjang ya bro ini panjangnya sekitar 8 meter dan juga ada kamar mandinya di untuk di dapur ini untuk di dapur ini ada kamar mandi kecil yang bersebelahan dengan dapur ini kamar mandinya oke kita lanjutkan lagi bro ini untuk pintu kamar mandinya bisa kalian lihat kita lanjutkan ke belakang dapur ada apa di sana di sini ada pintu untuk keluar ke dari dapur ya pintu menuju ke belakang rumah ada apa di belakang rumah kita akan mencoba melihatnya oh dan di sini di sini di belakang rumah oh ternyata di belakang rumah ini adalah pakar pembatas rumah ini pakar pembatas rumah sekaligus belakang rumah ya kita akan mencoba masuk lagi ke lorong selanjutnya dan ini adalah dapur kedua untuk rumah ini karena sebenarnya rumah ini adalah dua rumah ya bro di sebelah dapur juga ada kamar mandi lagi yang pertama kita buka yang pertama ini adalah kamar mandi sekaligus untuk toilet ya dan di sebelahnya juga ada kamar mandi lagi dan ini cukup untuk mandi ya bro yang kamar mandi kedua ini dan ternyata untuk plafonnya sudah selesai semua bro kita lanjutkan ke ruang keluarga yang kedua ini adalah ruang keluarga yang sangat panjang dengan model plafon yang juga sangat panjang ukurannya atau luas dari ruang tamu ini sekitar 3 meter x 7 meter dan juga di samping ruang keluarga ada kamar kamarnya ada dua bersebelahan dan disana ada pintu pintu itu tembus ke ruangan yang tadi disini ada banyak pintu ya bro kita bisa hitung satu nah ini adalah kamar juga ini kamar yang ketiga pintunya ada banyak ya bro disini satu dua tiga empat dan ini adalah ruang tamu ruang tamu ini wow ada lampu gantungnya juga pada plafon untuk ruang keluarga ini wah sebentar 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 kita coba nyalakan lampunya ini adalah tampilan lampu pada plafon ruang keluarga jadi sebenarnya ini adalah dua rumah ya bro yang dijadikan satu oke bro terima kasih sudah mampir di channel ini itulah tadi review rumah terbaru 2021 untuk di perdesaan ya semoga bisa menjadi referensi buat kalian yang ingin membangun rumah minimalis di perdesaan atau di perkampungan sampai jumpa di video-video berikutnya jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih